assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian ini TV nyala tapi suaranya tidak ada deteksi awal speakernya ya mati speakernya mati oleh karenanya nanti kita ganti speaker ini dengan speaker yang baru maka solusinya adalah kita akan mengganti speaker ini ya dengan terlebih dahulu membeli secara online speaker dengan ukuran yang sama ya ini dia sudah dibeli second tapi kualitasnya bagus ya ini tipe speaker 16 ohm yang tertulis dia dan 3w untuk TV tabung shop 32 inch ya dibongkar terlebih dahulu atau dibuka terlebih dahulu speaker yang mati ini menggunakan obeng kembang ada empat itu dibuka saja berlawanan dengan arah jarum jam ya kita cabut nah ini dia speaker yang sudah mati ya nanti kita ganti dengan speaker yang baru nah itu dicopot kabelnya disitu ada kabel warna merah dan hijau merah sebelah kanan hijau sebelah kiri kemudian sebelum kita ganti cabut kabelnya yang di sana ya tadi ada soketnya dicabut saja itu soketnya sehingga dia terlepas dari mesin TV tersebut kita lepas kemudian ganti nah ini speaker yang baru ya kita pasang disitu nanti disolder ingat yang merah sebelah kanan ya yang hijau sebelah kiri kalau dia menghadap ke bawah itunya ya nah ya ini saatnya kita solder untuk kabelnya agar dia kuat ya pegangannya dia copot-copot selanjutnya kita cantelkan kabel yang warna hijau di sebelahnya ya sebelah kiri itu setelah tercantai oke lalu kemudian baru kita solder kembali agar dia kuat tidak copot-copot oke nah itu dia setelah terpasang rapi tersolder sudah ya nah ini speaker baru kita pasang kembali ke mesin TVnya kabelnya ya tinggal dicolok saja itu ada soketnya nanti dicolok di situ soketnya ya dan Alhamdulillah berhasil dia bisa bunyi kembali speakernya ya begitulah sahabat ya perbaikan kita speaker TV yang mati diganti saja dengan yang baru ya nanti ini tinggal dipasang saja ketika sudah bunyi ya dengan memasang kembali bautnya ada empat nah itu dipasang saja kemudian covernya di turut kembali ya ini dipasang kembali speaker yang sudah diganti ya ada baut empat oke semoga bermanfaat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton